Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa juga meminta maaf kepada korban penyerangan dan perusahaan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. KSAD berjanji akan memberi ganti rugi kepada korban. Keluarga korban penyerangan dan pembakaran Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur mengadu kepada KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa atas peristiwa yang menimpa anggota keluarganya. Duga keluarga korban disampaikan saat kunjungan KSAD ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur minggu kemarin bersama Wakap Polri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ketiga korban dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati yaitu dua anggota Polsek Pasarbo, Bripka Tukim dan Brip Dadimas serta seorang wartawan. Salah satu anggota Polri bahkan masih dirawat di ruang ICU. Atas peristiwa tersebut, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa meminta maaf dan berjanji akan memberi ganti rugi terhadap korban. Para korban rencananya akan dipindahkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Sembroto, Jakarta. Sementara Wakap Polri Komjen Pol Gatot Edi menegaskan aksi penganiayaan dan perusahaan Maposek Ciracas, Jakarta Timur yang terjadi adalah ulah okno. Kita berdoa, kemudian juga saya ingin dekatkan pada kesempatan ini, ini adalah ulah tokong yang saya tinggal patuh saat ini. Sinergi Polri selama ini dengan TNI sudah baik, saya tidak akan mempengaruhi. Terima kasih. Kedua petinggi TNI dan Polri ini yakin kejadian ini tidak akan mempengaruhi sinergitas antara TNI dan Polri. Dari Jakarta, Ryomanik I News melaporkan.